Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya anak-anak saja semua Nah Pada kesempatan kali ini kita akan Membahas pembelajaran IPA mengenai Metabolisme sel Jadi ya anak-anak saja silahkan Perhatikan videonya sampai selesai Apabila ada yang kurang Paham boleh ditanyakan ke Ustazah melalui wali kelas Kita mulai pembelajaran kita Dengan mengucapkan basmala Bismillahirrohmanirrohim Nah Anak-anak ustazah Pastinya kalian semua sudah tahu ya Bahwa Energi matahari Bisa digunakan Oleh organisme secara langsung Ataupun tidak langsung Misalnya Tumbuhan Pada tumbuhan Tumbuhan mendapatkan energi Secara langsung dari matahari Sedangkan hewan Mendapatkan energi secara tidak langsung Dari matahari melalui rantai makanan Nah Kira-kira bagaimanakah Energi tersebut dapat diubah Nah Biasanya Pengubahan makanan Menjadi energi Pada sel atau makhluk hidup Melibatkan suatu rangkaian Reaksi kimia Nah Keseluruhan reaksi kimia Tersebut Beserta perubahan energi Yang menyertainya Berlangsung tubuh Organisme Atau makhluk hidup Nah Keseluruhan reaksi inilah Yang dikatakan Sebagai Metabolisme Nano saja Metabolisme secara garis besar Dibagi menjadi dua Yaitu Anabolisme Dan katabolisme Jadi Anabolisme ini Adalah proses Penyusunan Senyawa kimia Sederhana Menjadi Senyawa kimia Yang lebih kompleks Kemudian Proses ini Memerlukan energi Dari luar Misalnya Energi cahaya matahari Atau Yang biasa kita kenal Dengan proses Atau peristiwa Fotosintesis Nah Yang kedua Ada Katabolisme Yaitu Proses Pemecahan Atau Pengurayan Senyawa kompleks Menjadi Senyawa-senyawa Yang lebih Sederhana Dengan Menghasilkan Energi Salah satu Contoh Dari Peristiwa Katabolisme Yaitu Respirasi Atau Proses Penafasan Nah Kita Masuk Ke Proses Yang pertama Yaitu Proses Fotosintesis Nah Ananel Saja Coba Kalian Bayangkan Seandainya Karbon Dioksida Yang kalian Keluarkan Pada saat Proses Penafasan Atau Jat Sisa Yang ada Di udara Kemudian Tidak Berguna Bagi Tubuh Kita Dapat Diikat Oleh Tumbuhan Menjadi Bahan Makanan Nah Jadi Tumbuhan Ini Sangat Berperan Penting Untuk Proses Penyerapan Karbon Dioksida Yang telah Kita Keluarkan Selain Itu Oksigen Yang Dihasilkan Fotosintesis Juga Merupakan Gas Yang Sangat Dibutuhkan Oleh Makrogedo Yaitu Pada saat Proses Respirasi Atau Pernafasan Untuk Memperoleh Energi Nah Nanosadza Salah Satu Sifat Dari Tumbuhan Hijau Yang Tidak Dimiliki Organisme Lain Adalah Kemampuannya Untuk Membuat Atau Men Sintesis Zat Makanannya Sendiri Untuk Organisme Lainnya Atau Makhluk Hidup Lainnya Nah Proses Penyusunan Zat Makanan Oleh Tumbuhan Hijau Dengan Bantuan Energi Cahaya Disebut Dengan Fotosintesis Untuk Sintesis Zat Makanan Diperlukan Bahan Dan Energi Bahannya Sendiri Diserap Dari Dalam Tanah Dan Udara Sedangkan Energinya Berasal Dari Energi Cahaya Yaitu Terutama Energi Cahaya Matahari Nah Melalui Fotosintesis Nantinya Akan Dihasilkan Zat Gula Atau Glukosa Kemudian Glukosa Yang Tidak Digunakan Untuk Metabolisme Akan Disimpan Dalam Bentuk Zat Tepung Atau Amilum Melalui Proses Fotosintesis Tumbuhan Tidak Hanya Menghasilkan Bahan Makanan Untuk Kepentingannya Sendiri Melainkan Juga Untuk Organisme Lain Seperti Hewan Dan Manusia Karena Hewan Dan Manusia Tidak Dapat Memproses Atau Menghasilkan Makanannya Sendiri Nah Hewan Nantinya Akan Memakan Tumbuhan Dan Menghasilkan Energi Untuk Aktivitas Hidupnya Kemudian Mengubahnya Menjadi Daging Kemudian Manusia Menikmati Hasil Fotosintesis Tumbuhan Secara Langsung Dan Secara Tidak Langsung Sebagai Sumber Energi Nah Yang Selanjutnya Kita Akan Membahas Mengenai Tempat Terjadinya Proses Fotosintesis Seperti Yang Kita Ketahui Proses Fotosintesis Terjadi Di Dalam Daun Tapi Kira-kira Bagian Daun Yang Mana Ya Benar Nah Di Dalam Daun Ada Satu Bagian Yang Dinamakan Dengan Kloroplas Nah Disinilah Proses Fotosintesis Berlangsung Nah Sel-sel Pada Daun Mengandung Bagian Amat Kecil Yang Berbentuk Seperti Cakram Inilah Yang Disebut Dengan Kloroplas Bisa Ananda Usah Lihat Pada Gambar Nah Di Dalam Kloroplas Terdapat Butir-butir Hijau Daun Atau Klorofil Yang Mampu Menangkap Energi Cahaya Matahari Dan Mengubahnya Menjadi Energi Cahaya Kimia Nah Dengan Kata Lain Kloroplas Ini Diumpamakan Sebagai Pabrik Makanan Karena Disinilah Proses Fotosintesis Berlangsung Pada Selai Daun Sebesar Kuku Jari Klingking Terdapat Lebih Dari 10 Juta Kloroplas Sangat Banyak Ya Anan Usaza Nah Yang Selanjutnya Ada Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Fotosintesis Yang Pertama Ada Faktor Dalam Yaitu Kadar Klorofil Bentuk Dan Struktur Daun Kemudian Anatomi Daun Dan Kedudukan Daun Terhadap Cahaya Yang Selanjutnya Ada Faktor Dari Luar Yaitu Intensitas Cahaya Kadar Air Tanah Kadar CO2 Di Udara Atau Karbon Dioksida Dan Kadar O2 Atau Oksigen Di Lingkungannya Yang Selanjutnya Ada Syarat-syarat Terjadinya Fotosintesis Yang Pertama Adalah Klorofil Klorofil Ini Terdapat Di Dalam Kloroplas Terutama Pada Sel-sel Daun Yaitu Di Dalam Sel Jaringan Pagar Dan Sel Jaringan Bunga Karang Yang Kedua Ada Cahaya Matahari Nah Organisme Yang Mampu Menggunakan Energi Matahari Hanyalah Organisme Yang Memiliki Klorofil Atau Atau Dengan Kata Lain Tumbuhan Hijau Dan Yang Terakhir Ada Air Dan Karbon Dioksida Anal Saja Air Dan Karbon Dioksida Merupakan Bahan Pembentuk Zat Tepung Nah Proses Fotosintesis Dimulai Dari Akhir Diserap Oleh Epidermis Akar Yang Masih Muda Dari Dalam Tanah Kemudian Karbon Dioksida Yang Ada Di Udara Diserap Melalui Mulut Daun Nah Air Dari Akar Diangkut Menuju Daun Melalui Pembulu Silem Kemudian Di dalam Klorofil Karbon Doksida Dan Air Diubah Menjadi Senyawa Glukosa Dengan Menggunakan Energi Cahaya Matahari Selanjutnya Glukosa Diubah Menjadi Zat Tepung Atau Amilum Nah Dalam Proses Tersebut Dibebaskan Sejumlah Oksigen Yang Merupakan Hasil Pengurayan Air Atau Secara Kimia Dapat Dinyatakan Dengan 6CO2 Ditambah Dengan 6H2O Air Menghasilkan C6H12O6 Atau Glukosa Atau Yang sering Kita sebut Dengan Z Gula Dan 6O2 Oksigen Maka Hasil Dari Proses Photosintesis Yaitu Glukosa Dan Oksigen Nah Untuk menambah Pemahaman Kalian Agar Semakin Jelas Silahkan Kerjakan Tugas Berikut Kerjakan Tugas Yang ada Di buku Kalian Soal Pada Uji Kompetensi Halaman 195 Dari Nomor 1 Sampai 20 Silahkan Kerjakan Langsung Jawabannya Saja Baik Mungkin Sampai Disini Saja Pembelajaran Kita Semoga Bapak Yang Saja Sampaikan Bermanfaat Dan Mudah Untuk Kalian Pahami Kita Akhiri Dengan Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh